Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TV mu dan juga Sobat Unggul TV UMJ Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan pemirsa semuanya slow dalam keadaan sehat oafiat Dan juga tentunya bersemangat dalam menjalani segala aktivitas Dan senang sekali program UMJ Talks bisa kembali hadir Dari lantai 5 gedung rektorat UMJ bersama dengan saya Vini Auliani Seperti biasa dalam program UMJ Talks kita akan membahas seputar kegiatan mahasiswa UMJ Juga mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi Serta bisnis-bisnis mahasiswa dan kegiatan menarik lainnya Nah kali ini kita akan membahas tema mengenai agent of change Agent of change dalam aksi Nah aksi seperti apa nih? Sudah ada narasumber kita kali ini yaitu Duta Pemuda Indonesia 2024 Dari Provinsi DKI Jakarta Yaitu ada Zaki Furkon Kurnia yang merupakan mahasiswa dari jurusan ilmu komunikasi visif UMJ Langsung aja nih kita siapa? Assalamualaikum Zaki Waalaikumsalam Kak Apa kabar Zaki? Alhamdulillah sehat Sehat Alhamdulillah ya Dan gagah sekali nih Zaki ya Gagah dan ganteng ya Pak Mirsa dan Sobat Unggul Dengan pakaian kebanggaan sebagai Duta Pemuda Indonesia Betul Baik jadi Zaki ini adalah delegasi pertukaran pemuda asal provinsi atau biasa disingkat PPAP Ini yang diadakan oleh Kemenpora dan berasal dari DKI Jakarta Nah jadi Zaki ini selama satu bulan ya Zaki ya Betul Satu bulan Zaki ini mengalami pertukaran pelajar, pertukaran pemuda Dan ke provinsi lain ya, provinsi mana tuh Zaki? Ke provinsi Bengkulu Kak Provinsi Bengkulu Baik itu tepatnya dari tanggal berapa sampai berapa Zaki? Kegiatannya itu dimulai tanggal 4 Juli sampai tanggal 7 Agustus kemarin Sudah selesai dan kebetulan sekarang sudah selesailah kegiatannya disana Sangat serus sekali Pak, pastinya Nah kan pemuda kan biasanya dikenal sebagai agent of change kan? Betul Nah ini agent of change ini sebagai apa gitu kan? Melayu aksi-aksi seperti apa nih? Jadi apa yang kamu lakukan, aksi-aksi seperti apa yang kamu lakukan disana tuh di Bengkulu? Mungkin aku pengen sedikit berbagi ya Kak ya Karena mungkin kegiatan ini tuh adalah kegiatan yang sifatnya itu kayak KKN sebenarnya Tapi lebih menjorok kepada kepemudaan fokusnya dan juga kepada IPP Indeks pembangunan pemuda Nah disana itu selama sebulan tuh kita tuh dikasih waktu untuk riset Kak Selama 3 hari Kita melihat nih masalah tuh apa aja disana Kayak misalkan masalah pemudaan yang terkait sama IPP Ternyata di Desaku kebetulan itu masalahnya itu adalah tentang pernikahan dini Pendidikan dan lapangan pekerjaan Seperti itu Kebanyakan disana itu teman-teman itu sudah SMA, sudah SMP bahkan langsung menikah Atau langsung mendapatkan pekerjaan di kebun Nah itu kan semasalah tuh kan Jadi kita disana itu dengan anak kita disana Kita memberikan suatu pengarahan dan juga pemahaman atau juga pembaruan Sebagai pemuda itu mesti gimana sih seperti itu Makanya kita mengadakan suatu program yang sifatnya itu membangun pemuda disana untuk bisa move on Atau bisa mengupgrade diri menjadi lebih baik lagi kayak gitu Baik ternyata tiga permasalahan besar tadi pernikahan dini Dan juga pendidikan Satu lagi lapangan pekerjaan Berarti disana rata-rata tuh mereka pekerjaannya tadi bagaimana? Disana itu kebanyakan tuh setelah SMA, Kak, setelah SMP Yang perempuan tuh kebanyakan tuh bantu-bantu ibunya Atau mungkin sampai menikah Yang laki-laki itu jadi kebun Karena disana itu kan banyak kelapa sawit sama kopi, Kak Kebetulan gitu Jadi kebetulan ketika SMA mereka tuh lebih banyak memilih itu untuk jadi kebun di kelapa sawit sama di kopi Sama di kebun kopi Jarang banget untuk pemikiran untuk masuk TNI misalnya Atau untuk masuk ke kuliah gitu jarang banget Kuliah untuk melanjutkan pendidikan ya? Iya, jarang banget gitu Terus antusiasme tanggapan dari masyarakatnya gimana disana? Sebetulnya gini, Kak PPAP itu orang-orang tuh gak tau apa-apa sama PPAP Karena kan emang kan setiap tahun kan beda-beda Ada yang di Bengkulu tahun ini Ada yang di Riau, ada yang di Kami Selatan Jadi mereka itu bingung kita tuh siapa gitu loh Kita bang-bang-bang itu kayak Ini siapa ya? Siapa namanya? Di Jakarta Oh siapa ini? Gak tau siapa Tapi setelah dua-tiga kali ketemu sampai menurut disana Kita bonding ulang Kita semacam kayak pengenalan gitu Alhamdulillah mereka menerima kita dengan baik seperti itu loh Makanya kalau misalkan ada kita punya program apa Punya suatu gerakan apa Dia mendukung dan semuanya tuh berhasil semua Kayak contohnya kemarin kita mengadakan turnamen sepak bola Eh, turnamen bola volley Turnamen tenis meja Satu desa, Kak, rame semua lapangan belah desa Antusiasat luar biasa sekali Karena emang kita udah bonding duluan Udah deket duluan dan sudah uwe sama orang sana Seperti itu Seru ya Seru banget Nah, terus pengalaman baru kamu Ini yang bisa memberikan kamu juga keterampilan baru Atau baru selama disana tuh apa? Yang pertama itu masalah pertemanan sih, Kak Masalah pertemanan Aku tuh belajar banyak tentang PPHP ini Bahwa semuanya itu manusia tuh gak setara Ada yang mungkin di bawah, ada yang mungkin di atas Nah, aku belajar bahwa PPHP ini mengajakkan kita bahwa Ternyata orang kayak aku aja perlu banyak belajar sama orang lain Aku sama teman-teman aku di PPHP Misalkan dari provinsi lain Itu mungkin ada yang udah S2L PDP Udah ada yang dari news anchor di TVRI Kayak misalkan belajar tuh banyak tuh bahwa Ini tuh kesempatan aku banget buat PPHP bisa kenal orang-orang hebat seperti itu loh Itu kalau sesuatu sama temannya kayak Kalau pemudu disana, aku belajar bahwa Ternyata pentingnya untuk memberikan edukasi Pentingnya untuk memberikan pengarah tuh Ini loh waktunya untuk yang tepat Karena emang disana tuh bener-bener Pemuduannya tuh bener-bener kayak yang Kurang untuk mendapatkan Apa ya, mendapatkan Edukasi informasi tuh kurang banget Kayaknya aku butuh deh Kak buat ngasih ini kesana Kayaknya ini waktu yang tepat deh kayak gitu Jadi emang banyak banget pembelajaran disana yang hal seperti itu, seperti itu Kak Baik, jadi itu sangat berkesan sekali juga ya diri kamu Karena ternyata itu juga bermanfaat sekali buat masyarakat disana Diterima dengan baik Sekalian kita memberikan apa yang bisa kita kasihkan Tentang ilmu yang kita punya Walaupun nggak banyak Tapi seenggaknya ada yang kita tinggalkan berupa ilmu yang bermanfaat disana seperti itu Berarti itu diikuti oleh berapa banyak desa atau berapa banyak orang gitu? Untuk disananya? Iya Di desa aku itu desa Bengkulu Tengah Kak Di Bengkulu Tengah itu kebetulan aku di desa Bajak Satu Nah di Bungkulu Tengah itu ada empat desa penempatan Ada Soekarami, ada Tengah Padang, ada Durian Demang, sama Bajak Satu Desa aku tuh paling jauh banget dari kota Kak Jadi kayak desa ini kota, desa satu, dua, tiga aku yang keempat yang paling jauh banget Nah itu desa Bajak Satu Satu desanya itu Kak sembilan orang Nah sembilan orang dikali empat kan tiga puluh enam Jadi ada yang lapan orang satu desanya Dan itu kita tuh berbagai provinsi Kak Ya kebetulan aku tuh dari mana itu ada temennya Dari Sumatera ada, Selawesi ada, semuanya ada Di desa aku lengkap semua Dan berarti kamu nih sepasang ya Ada perekenan dari Jakarta Betul Kamu dengan temen kamu perempuan Betul dan kalau Jakarta itu memang gini Kak Setiap provinsi kan satu provinsi kan dua orang Nah temen aku itu di Kaltara Kak Penempatannya Aku di Bongkulu Seperti itu, jadi temen aku tuh di Kaltara Aku di Bongkulu Beda Oke baik seru sekali Zaki Kita akan kembali membahasnya Lebih detail Tapi kita simak dulu nih Pesan-pesan berikut ini Pemirsa dan juga Sobat Equal TV UMJ Kembali lagi dalam UMJ Talks Sekali ini dalam episode Agents of Change Dalam aksi ini Yaitu aksi yang dilakukan oleh Zaki Dimana Zaki menjadi duta pemuda Indonesia ya Yang wakili provinsi DKI Jakarta Nah Zaki dari kegiatan yang kamu ikuti ini Seberapa besar sih juga ikut penyumbang Untuk pengembangan diri kamu Zaki? Yang pastinya aku dapat banyak ilmu Kak di sini Di antaranya itu ilmu tentang Apa ya Tentang bagaimana caranya Biar aku tuh bisa mengenal lebih dalam Tentang diri aku Yang kedua tentang ilmu Tadi aku bilang pesahabatan tadi Pertemanan tadi Karena emang banyak banget ilmu Ilmu yang aku dapat itu Dari ketika aku ke lapangan gitu loh Ternyata itu gak gampang ya Kak Untuk bikin turnamen Dengan ibu-ibu yang ribet gitu Dengan pemuda yang mungkin masih banyak yang komplainnya Ternyata gak gampang ya Buat edukasi ke anak-anak SMA Yang mungkin membangkang aku bilang Karena memang tuh Anak-anak di desa itu Bukan aku menjudge Tapi gimana Tapi memang beda Kak Antara teman-teman di kota sama desa itu beda Ternyata gak gampang ya Membuat edukasi tentang Bahasa Inggris misalnya di desa Ada yang mungkin berani sama mentornya Atau mungkin bagaimana Karena emang gak gampang Ternyata gak gampang ya Untuk mendirikan satu forum Kepemudaan di sana Ada yang suka Ada yang gak juga Bahkan ada yang menjatuhkan juga Ada juga yang gak suka Bahkan ada juga yang menjelikan kita juga Gitu loh Karena kita tuh Banyak mendapatkan Manis Pahitnya Kegiatan tuh Memang kita tuh telan bareng-bareng sama teman-teman Sampai-sampai kita pernah Mungkin Mendapatkan satu Kejadian yang pahit Tapi Oke coba tenang dulu Sabar Mungkin ini secobaan Dan juga mungkin ini tantangan buat kita Tapi kita coba buat Besoknya lagi kita Lakuin lagi Dan alhamdulillah semuanya bebek aja Seperti itu Jadi banyak banget Hal-hal yang Oh sekarang seneng Besok sedih Jadi kayak banyak campur aduk gitu sih Pokoknya Jadi bener-bener langsung Pengalaman terjun ya Iya Ke praktek tapangan gitu ya Betul Nah tadi kan kamu bilang juga Ternyata gak Gak gampang ya Untuk kita tadi Mengadakan turnamen Terus Untuk mengiring anak-anak muda gitu Nah Tantangan disana tuh Yang terasa Kamu alami Itu seperti apa gitu Dan juga Gimana cara kamu Strategi kamu Apa yang kamu lakukan untuk Bisa mengatasi tantangannya ini Tantangan disana yang pertama Aku bisa bilang minat Pemuda tuh Mungkin aku bisa bilang Minim banget Karena memang kemudahan tuh banyak Aku bilang sebanyak Tapi untuk yang mau Masuk ke lapangan Mau untuk membuat Suatu perubahan Dikit Itu yang pertama Aku aja sampai Waktu itu mikir Ini event kita tuh besar Banyak Dan hebat banget Tapi kok gak ada orang yang mau bantuin ya Gimana ya caranya Biar aku bisa dapat temen Sekalipun itu Pasti cuma tiga Dua orang Dan itu emang bener-bener susah banget Buat menarik orang Akhirnya aku secara persuasif Buat ngajakin mereka Buat ngajakin makan barang dulu Buat ngajakin main dulu Biar mereka tuh bonding tuh enak Sampai segitunya Jadi mereka tertarik ya Betul Sampai segitunya Tangan yang paling berat Dan juga Memang gak semuanya tuh Tahu tentang pemikiran kita masing-masing gitu loh Jadi anak ini Ngadain turnamen Ngadain penyeluhan Tentang gender itu buat apa sih Kayak penting banget apa Pada kayak sinis gitu Juga banyak Tapi Kembali lagi dengan Ketenangan hati Oke pelan-pelan Sabar Bismillah bisa masuk sampai mereka Dan akhirnya Masuk juga gitu Berhasil juga Nah hasilnya itu Gimana Hasil nyatanya Setelah akhirnya kan berhasil juga Terus Tadi kamu memberikan edukasi juga terkait tentang Pernikahan dini Misalnya tanggapan dari mereka Terutama anak-anak mudanya gimana Yang pertama Aku dapat teman baru Selaturahmi Itu pasti doang karena kan Aku kan berkontrak Berkontak Berkontak langsung dengan orang sana Dan juga Melakukan hubungan mereka dengan orang sana Jadi aku Mendapatkan teman baru Yang kedua Di sana kita meninggalkan kader Kader itu Kader Kader pemudaan Yang dinaungan dari saat sama kalang Taruna di sana Buat penghidupan kembali Supaya pas kita pulang ke sini Di sana masih ada lagi badan Masih ada badan Masih ada forum Untuk berlangsung Melanjutkan kegiatan kita di sana Jadi kita tuh kayak gak pulang Lepas gitu enggak Lepas gitu aja programnya selesai enggak Kita punya Kaderisasi Yang mana kalau kita pulang Mereka tuh bisa Melanjutkan kita di sana Nanti gitu Baik jadi ada kaderisasi itu ya Betul Tetap berlangsung Berkesinambungan programnya Baik Nah program ini kan tentunya Pasti kan Membawa Suatu pengalaman yang seru banget Bagi kamu ya Seberapa besar juga program ini nih Berpengaruh terhadap Relasi kamu nih Kedepannya Yang kamu rasakan Jujur Kak Selama aku kegiatan ini Banyak banget Informasi penting Yang aku dapetin Mulai dari perkuliahan Magang-magangan Pekerjaan Dan juga informasi tentang Hal-hal lainnya Karena memang Teman-teman yang satu Teman tim sama aku aja Atau enggak teman-teman Sama PHP lah ya Dari provinsi lain itu Memang itu Punya background yang luar biasa banget Gitu Kak Mungkin aku minder sama teman-teman lainnya Maka dari Daripada itu Aku mikir di sana gini Pokoknya Zaki di sana Mesti jadi orang yang paling kecil Maksudnya gini Aku berusaha buat Ketika ketemu orang baru Aku kosongkan gelasku dulu Buat Menawarkan hal yang baru Kayak gitu Dan ternyata memang Benar banget teman-teman aku yang baik-baik Kak Bisa ngasih informasi tentang kuliahan Tentang pekerjaan Dan memang bersyukur banget Penghasil call yang baik Kayak gitu Itu yang paling penting Aku bersyukur banget Punya teman-teman yang emang luar biasa Bisa ngasih aku Insek yang bagus Buat diri aku Buat kedepannya gimana Makanya aku pas kemarin perpisahan gitu Sempet kayak Pas perpisahan Akhir-akhir itu ya Kak Tanggal 7 kemarin Kayak ini beneran pulang gak sih teman-teman Kayak Banyak hal Seru dan bermanfaat Yang kamu lakuin Betul Jadi kegiatan ini Bener-bener ngebuka Peluang kesempatan baru ya Betul Untuk kamu Nah Apa namanya Kamu juga Kira-kira Dari program ini Harapan kamu apa gitu Yang bisa bener-bener Kamu rasakan Dampak dan manfaatnya Harapannya yang pasti Untuk diri sendiri Bisa menambah ilmu Sesuai sama apa yang aku dapat disana Diantaranya itu ilmu soft skill aku Bisa Memperbaiki diri aku Untuk diri lagi Karena aku banyak banget Dapet ilmu disana Dan juga yang pasti Kedepannya Aku juga pengen Terus berhubungan Dengan sama teman-teman aku disana Supaya Aku tuh menganggap Teman-teman aku tuh sebagai Keluarga Sebagai keluarga Sebagai saudara Berharap semoga hubungannya Gak putus sampai sini Bisa Sampai ke depan Sampai lanjut Dan Yang pasti Bisa bermanfaat Buat kita semua sih Yang pasti itu Baik Zeki Kita akan lanjut kembali Tapi Kita judeskina Kita lihat dulu nih Pesan-pesan yang mau lewat Berikut ini Pemirsa dan Sobat Unggul TVUMJ Balik lagi di acara UMJ Talks Dalam episode kali ini Agent of Change dalam Aksi Yaitu bersama dengan Zeki nih Mahasiswa ilmu komunikasi Dari VisipUMJ Nah Zeki Kamu kan seneng banget pasti tentunya ya Bisa mendapatkan kesempatan ini Nah ceritain juga dong Gimana sih caranya kamu bisa beruntung nih Mendapatkan kesempatan ini Merasakan pengalaman berharga Selama satu bulan di Bengkulu begitu Aku mau cerita Begini Mungkin DKI Jakarta itu Termasuk seleksi yang sangat-sangat Luar biasa baiknya Bagusnya ketatnya Karena memang Setiap untuk Mau masuk ke Untuk delegasi ini Itu melewati seleksi Dari masing-masing kota di Indonesia Masing-masing kota Masing-masing provinsi Nah kalau DKI Jakarta langsung provinsi kak DKI Jakarta itu seleksinya selama dua bulan Dua bulan ternyata Lumayan ya Mungkin ya Selama itu Jadi memang gini Ceritanya gini Jakarta itu melakukan selama dua bulan Yang pertama itu seleksi Apa namanya Tes pengetahuan umum itu Yang di Zoom itu Apa kita melakukan Mengisi Soal Ya soal Pilihan ganda Dari sekitaran 160 orangan kurang lebih Untuk pesertaase Jakarta ya kak ya Setelah itu Dipilihlah Empat bulu besar Masuk ke tahap dua Untuk seleksi wawancara interview Seperti itu Ya Nah di interview ini juga Itu Kita harus melewati 16 pos Wow 16 pos Diantaranya keagamaan Ya Desain grafis Kebetahuan Pemerintahan Public speaking Psikologi Manajemen Tes fisik Kesehatan Pengabdian Pengembangan masyarakat Pokoknya banyak deh 16 pos deh Pokoknya deh Iya Tahap dua Untuk tahap tiga Itu dipilihlah Dua puluh besar kak Dua puluh besar Sepuluh laki Sepuluh puluh putri Dua puluh besar Tahap tiga Kita melakukan kegiatan Karantina ini Di Bogor kak Di luar kota Nginap selama lima lima empat malam Itu Penilaian itu adalah Pengembangan program Misalkan Kita disuruh Buat PPT Buat PPT Disuruh Buat suatu insight Kalau misalnya Kita menang Kalau misalkan kita bisa ditempatkan Di tempat-tempatan Kita mau buat apa Itu dinilai Itu dinilai Betul Itu dinilai Aku waktu itu Sedikit cerita Berharap pengen di Kaltara Aku membuat suatu program Namanya AK2U Asosiasi Kepemudahan Kalimantara Oke Ternyata pas lelos di Bangkulu kan Jadi aku ubah lagi Nah itu tahap-tahap tiga Dua puluh besar Sepuluh putra Sepuluh putri Tahap empat Tahap terakhir kak Tahap terakhir ini Tahap itu wawancara sama Pihak dari Kemenpora Langsung Tapi by Zoom Wawancara by Zoom itu Lima putri Lima putra Dari sepuluh orang itu Tahap empat terakhir Dipilihlah dua orang kak Satu putri Dan alhamdulillahnya Aku dari pemwakili UMJ Bisa mendapatkan kesempatan Untuk mewakili putra Dari Jakarta Ditempatkan di Provinsi Bengkulu Seperti itu Alhamdulillah sekali Ya keren banget kamu Jadi bisa menyisihkan ya Sebanyak sekian peserta itu Dan ternyata tahap tiga pun Tahap tiga ya tadi Dua puluh orang itu Sepuluh perempuan Sepuluh laki-laki Cuma dua kan Cuma sepasang Laki-laki dan perempuan Dan kamu terpilih Alhamdulillah Selamat ya Terima kasih banyak Semangat untuk terus Berprestasi tentunya Siap-siap Baik Nah terkait juga dengan Jurusan kamu nih Kamu kan jurusannya Ilmu Komunikasi Fisip UMJ Terus tadi kamu bilang juga ini Kegiatannya semi-semi seperti KKN ya Betul Nah ini Seberapa berpengaruhnya Kegiatan dari Pertukaran Antara Apa tadi Pertukaran pemuda Asal provinsi ini Antara provinsi ini Ke studi kamu Terutama di bidang komunikasi itu tadi Yang pastinya Semua Yang ada di komunikasi itu Maksin banget Kayak misalkan Aku tuh merasa tuh Ini tuh bagian aku banget Gitu loh Programnya tuh program aku banget Kayak pengabangan masyarakat Melakukan product speaking Disana Melakukan kegiatan Management event disana Dan semuanya tuh Emang bener-bener komunikasi banget Aku merasa banget Ini tuh bagian aku banget Dan bersyukurnya Ini tuh masuk banget di aku gitu loh Karena emang sedang sama prodi aku juga Komunikasi kan Kayak gitu Product relation Aku disana tuh melakukan Bonding sama ketua RT Sama ketua Eh sama ketua Kalau misalkan Di disana namanya kadun kak Kadun Ketua kadun Dusun ya Dusun Itu sekelas sama lurah Jadi tuh RT-RT itu kecil banget Paling itu lurah lah Paling gak kadun Kadun tuh kayak RT disana tuh RT tuh paling Mungkin bisa dibilang Paling banyak dijumpai orang lah RT Ada juga Eh sorry kadun Ada juga Eh sorry kadun Yang dibawahnya juga ada Cuman aku lebih banyaknya ke kadun aku Kepala kadun Di Desa Bedak Satu Aku melakukan juga Sonding sama bu lurahnya disana Eh bu camat juga disana Sonding juga sama Pak PJ Bupati Sonding sama Senang ya kamu jadi berhubungan sama Iya Berhubungan sama Bupati Berhubungan sama Pihak dari PJ Gubernur Berhubungan sama Pihak dari Asdep Kemenpora Karena memang Disana itu banyak bonding sama Orang-orang penting kak Kayak misalkan tadi aku bilang Karena aku aja Dikasih tugas sama Pak Asdep Kemenpora Untuk membuat suatu Insight IPP IPP Aku bagi kesehatan Jadi aku membuat suatu Sedikit tulisan Reset Kira-kira Di bedak satu itu Di benteng itu Kira-kira tuh Masalah kesehatannya tuh Bagaimana sih Aku buat tulisan Aku buat essay Dan itu tugas dari Pak Asdep Kemenpora Aku mesti berkali-kali Konsul sama Apa Asistennya untuk Menanyakan bagaimana Bagaimana Jadi memang Ilmu aku di komunikasi tuh Sangat-sangat berguna banget Kayak gitu loh Emang merasa Cocok banget sih di komunikasi Di program ini Dan terakhir Beruntungnya juga Aku udah bilang juga Ke pihak dari Kaprodi aku Alhamdulillahnya Ini bisa konversi ke KKN Seperti itu Wow alhamdulillah banget Iya Jadi bisa menggantikan nilai KKN Kamu gak perlu KKN lagi Berarti ya Betul Sudah bisa terbayarkan lewat ini Kegiatan ini Iya betul Cukup membuat laporan aja Disilahkan Sudah cukup Sudah bisa dapat nilai ya Betul Wah biasa Oke Nah Kalian terkait UMJ juga nih Seberapa besar juga UMJ ini Berkontribusi nih Ke diri kamu Untuk mengembangkan diri Dan prestasi juga tentunya Yang pasti waktu pertama aku melihat UMJ itu Waktu aku ikut begini ya Semua berkas-berkas itu Diurus dengan cepat Semua tim itu mendukung banget Untuk membantu aku di berkas Di bagian administrasi ya Itu yang pertama Dan yang kedua Semua dosen aku Teman-teman aku Semua teman-teman aku Dimanapun Itu sangat mendukung sekali Untuk aku ikut ini Jadi kayak mendoakan aku Dan juga memberikan dukungan secara Langsung juga ada Jadi kayak bener-bener itu Sesuatu keluarga tuh Bener-bener kayak mendukung banget Dan memang UMJ itu sangat-sangat mendukung Untuk kegiatan ini Karena mungkin bermanfaat Dan memang Jujur ya Aku juga Mungkin satu orang doang Yang dari UMJ Ikut dari sini gitu kan Jadi Memang Antusiasi sangat luar biasa sekali Dan juga mau bilang makas juga Buat teman-teman Atau tim dari UMJ Semua pihak keluarga UMJ Yang telah mendukung saya Di sini Dan ini saya persembahkan Juga buat UMJ Seperti itu Baik Jadi UMJ ini bener-bener Positive vibes ya Betul Dapatkan support full Dari UMJ Untuk bisa berprestasi Betul Nah Zaki boleh dong Beri kata-kata motivasi Buat teman-teman pemirsa TVMU Dan juga sobat unggul TV UMJ Terutama juga bagi Teman-teman yang ingin nih Ikut diajang serupa Menjadi Duta Pemuda Indonesia Dari Provinsi DKI Jakarta Seperti Zaki Silahkan Buat teman-teman dimana pun teman-teman berada Yang pasti teman-teman punya kesempatan yang sama di mata siapapun Di tempat manapun Teruslah bergerak Dan teruslah berjuang Sesuai apa yang teman-teman bisa Dan pastikan teman-teman itu bisa memaksimalkan apa yang kalian punya Dan yang paling penting satu Percaya diri untuk masa depan teman-teman Oke Dan teman-teman juga Buat ke depannya tahun depan mungkin kak Ya kak ada waktu lagi butuh ikutan audisi Ikutanlah kegiatan ini Membawa nama UMJ Supaya bisa menjadi penerus daripada UMJ Di kegiatan yang sangat luar biasa ini Seperti itu semangat semuanya Baik semangat Zaki juga Terima kasih Terima kasih Zaki Suka selalu untuk Zaki juga Amin terima kasih kak Oke Dan pemirsa TVMU Juga sobat unggul TV UMJ Alhamdulillah kita sudah mendengarkan Sharing-sharing dan juga semangat Serta motivasi dari Zaki Mudah-mudahan bisa mencerahkan Dan juga bermanfaat Untuk kita semuanya Dan tidak terasa Kita sudah sampai Di penghujung acara ini Terima kasih juga Telah membersamai kami Saya Vini Olyani Bersama dengan Zaki Dan seluruh kerabat kerjaan bertugas Kami mohon pamit undur diri Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh